Intro Dikabarkan mendapat surat finalti dari Bawaslu Republik Indonesia Pasangan Edi Damansyah, Rendi Solihin sudah menyiapkan tim hukum menghadapinya Namun karena sejauh ini belum ada surat pemberitahuan resmi dari KPU Apa betul pencalonan mereka dianulir Bawaslu? Pasangan tunggal ini tetap bergerak bersosialisasi kepada masyarakat Kutai Kartanegara Berikut informasinya Kabar mengajutkan muncul di media-media sosial Pasangan tunggal untuk pilkada di Kabupaten Kutai Kartanegara, Edi Damansyah dengan Rendi Solihin Direkomendasikan Bawaslu RI untuk didiskualifikasi KPU karena melakukan pelanggaran Disebut-sebut bola kini berada di Komisi Pemilihan Umum untuk melaksanakan rekomendasi dari Bawaslu Namun sampai hari Jumat 13 November 2020 Sejumlah pihak yang dikonfirmasi terkait surat rekomendasi itu tidak ada yang mampu menunjukkan kebenarannya Kalau kita melihat ini bagian dari dinamika politik ya Kita masih ke KPU sebagai tujuan rekomendasi itu belum menerima surat tersebut Jadi kita menganggap informasi yang berkembang di media sosial itu belum nyata dan belum benar adanya Sehingga kami masih menunggu juga Tetapi terkait dengan langkah-langkah hukum yang kami siarkan Tim hukum dari pasman Edi Rendi telah melakukan semacam kajian hukum Dan menyiapkan langkah-langkah hukum yang dibenarkan oleh undang-undang Kalau memang surat rekomendasi itu ada benar adanya Tim Edi Rendi menganggap surat rekomendasi itu baru sebatas isu Mereka menilai isu itu dihembuskan pihak-pihak tertentu sebagai bagian dinamika politik Namun pihaknya tetap mengantisipasi dengan menyiapkan langkah-langkah hukum jika memang diperlukan Langkah-langkah itu kan pilihan-pilihan Kita nggak mau berandai-andai betulnya Kita berharap Pak Edi Damansa tetap bisa maju sebagai calon bupati Kita sudah kampanye lebih dari sebulan Kalau tiba-tiba kemudian dibatalkan Yang kita khawatirkan kan respon para relawan dan pendukung Pak Edi Damansa Dari sisi sosial kemasyarakatannya Jadi perlu juga para aparat yang berwenang dalam hal ini Baik bawah selu maupun KPU termasuk juga polisi Melihat hal tersebut Jangan sampai kemudian gara-gara urusan politik ini menimbulkan menggesekkan diri dengan masyarakat Jadi kalau kalang hukum kita sudah siapkan Pasangan Edi Damansa, Randy Solihin ditetapkan sebagai pasangan tunggal Mengikuti pilkada serentak tanggal 9 Desember 2020 Karena tidak ada calon lain, KPU kemudian menetapkan kotak kosong atau kolom kosong Sebagaimana diatur oleh undang-undang Isu diskualifikasi oleh Bawaslu disebut-sebut Karena Edi Damansa yang juga Bupati Kutai Kartanegara Melakukan pelanggaran berkaitan dengan jabatannya Tim Kaltim TV Hardin melaporkan Demikian Kaltim update edisi kali ini Informasi lainnya dapat Anda simak melalui situs website kami www.kaltim.tv, channel Youtube, dan fanpage Facebook Kaltim TV Jangan lupa untuk selalu patuhi protokol kesehatan Saya Rosmi Rahma bersama kerabat kerja yang bertugas Pamit undur diri dan sampai jumpa Terima kasih telah menonton